Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Surahli Saudari Wayasirli Amri Anak-anakku kelas 9 Asyambi Al-Huda yang saya cintai Dan yang saya banggakan Pertama mari kita panjatkan Beri syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana pada Kesempatan pagi hari ini Kita bisa bertemu muka kembali Dalam rangka pembelajaran Jarak jauh Anak-anakku pada hari ini Kita akan belajar bahasa Indonesia Tentang Menemukan unsur-unsur Buku fiksi Sebelum kita Masuk pada materi unsur-unsur Buku fiksi Marilah terlebih dahulu Anak-anak kita berdoa Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar pembelajaran kita hari ini Bisa membawa manfaat barukah dunia dan akhirat Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyahu wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Wajalni minas sholihin Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Anak-anakku yang saya cintai Pada kesempatan pagi hari ini Kompetensi dasar yang akan kita jalani Yaitu Menolakah hubungan Antara unsur-unsur Buku fiksi yang dibaca Ini untuk KD pengetahuan Dan KD keterampilannya Menyajikan tanggapan terhadap Buku fiksi yang dibaca Anak-anakku Menemukan unsur-unsur buku fiksi Pengertian dari buku fiksi Adalah Buku yang di dalamnya Berisi cerita Dari hasil imajinasi Atau khayalan Atau fiksi Jadi buku fiksi Jadi buku fiksi itu Buku yang di dalamnya Berisi cerita Dari hasil Hayalan Hayalan Atau imajinasi Oleh karena itu Novel Dapat dikategorikan Sebagai buku fiksi Kalian sudah pernah Membaca novel Mungkin ya satu buku itu Mungkin hanya satu judul Kemudian yang diutamakan Dari buku semacam itu Adalah Pengalaman batin Ataupun keindahan rasa Bagi para pembacanya Seperti rasa bahagia Rasa haru Kasian Sedih Dan bangga Mungkin pula Dari buku itu Muncul sejumlah Manfaat lain Seperti amanat Tentang perlunya Sikap kerjasama Toleransi Kepatuhan Pada orang tua Atau ketaatan Pada sang pencipta Ada pun Jenis bacaan Yang jenis fiksi Antara lain Buku Kumpulan Cerita pendek Dan dongeng Atau fabel Buku yang termasuk Jenis fiksi lainnya Adalah novel Dan hikayat Dari buku-buku itu Dapat kita peroleh Sejumlah informasi terkait Dengan unsur-unsur Yang ada di dalamnya Seperti tema Amanat Alur Latar Penokohan Gaya bahasa Dan sudut pandangnya Mungkin pula Kita temukan Mengenai Kepengarangan Dan kondisi Sosial budaya Yang menjadi Latar belakang Karya itu Tercipta Selain itu Dalam buku fiksi Juga terdapat Beberapa informasi Penting Di dalamnya Yang dapat Menambah Pengalaman hidup Dan juga Inspirasi-inspirasi Yang penting Bagi kehidupan kita Di samping Informasi-informasi Yang bersifat umum Dari sebuah Buku fiksi Secara khusus Kita pun dapat Menemukan unsur-unsur Pembangun Cerita pendek Seperti Tema Amanat Penokohan Latar Alur Gaya bahasa Sudut pandang Nah Dari masing-masing Unsur tadi Kalau dijabarkan Kita Lihat Pengertian tema Tema Yaitu Dasar cerita Atau Pokok permasalahan Dari cerita tersebut Itu tema Kemudian Apa yang disebut Amanat Disini amanat Yaitu pesan Yang terdapat Dalam cerita Setelah amanat Unsur yang selanjutnya Yaitu Penokohan Penokohan Adalah Watak Atau sifat tokoh Dalam cerita Ini adalah penokohan Dilanjutkan Unsur berikutnya Yaitu Latar Latar Terdiri atas Waktu Tempat Serta Suasana Kemudian Gaya bahasa Gaya bahasa Adalah Ragam Percakapan Yang digunakan Dalam cerita Apakah Gaya bahasa Ini Menggunakan Bahasa Dalam kehidupan Dalam kehidupan Sehari-hari Untuk sudut Sudut pandang Anak-anak Sudut pandang itu Ada dua Yaitu sudut pandang Orang pertama Yang biasanya Menggunakan kata Aku Dan sudut pandang Orang ketiga Yaitu sudut pandang Yang menggunakan kata Iya Dia Atau mungkin Nama Kita lanjutkan Membuat Peta pikiran Atau sinopsis Dari buku fiksi Peta konsep Buku fiksi Dapat disusun Berdasarkan hubungan Antar bagian Alurnya Dengan Menyebutkan Tokoh Ataupun Latarnya Ada pun Yang dimaksud Dengan Alur Merupakan Pola Pengembangan Cerita Yang terbentuk Oleh hubungan Sebab-akibat Ataupun Sifat Kronologis Dengan Peta pikiran Tersebut Kita Seperti Membuat Sinopsis Dari Buku itu Dalam Bentuk Gambar Grafis Peta pikiran Ataupun Sinopsis Itu Berbentuk Pola Alur Suatu Cerita Yaitu Diawali Dari Orientasi Apa Orientasi Orientasi Itu Adalah Suatu Pengantar Cerita Mungkin Pada Materi Yang Kemarin Pertemuan Yang Lalu Itu Sudah Disampaikan Bahwa Orientasi Itu Pengenalan Tokoh Dan Latar Yang B Perumitan Peristiwa Perumitan Peristiwa Ini Bisa Dikatakan Mulai Muncul Masalah Jadi Masalah Yang ada Dalam cerita Itu Sudah Mulai Muncul Yakni Kisah Tokoh Dan Peristiwa Menuju Ke Puncak Cerita Jadi Ada Peristiwa Yang Disitu Akan Menuju Ke Puncak Cerita Kemudian Selanjutnya Ada Komplikasi Apa Komplikasi Disini Yang Disebut Dengan Komplikasi Yaitu Puncak Atau Inti Cerita Tempat Kisah Yang Menjadi Inspirasi Bagi Pembaca Komplikasi Bisa Dikatakan Sebagai Puncak Masalah Anak Ya Puncak Masalah Kemudian Yang D Yaitu Resolah Resolusi Merupakan Bagian Pemecahan Suatu Masalah Dalam Cerita Biasanya Berupa Peristiwa Yang Menyadarkan Tokoh Tentang Kebaikan Ini Adalah Resolusi Dan Yang Terakhir Disebut Koda Koda Itu Penutup Cerita Atau Simpulan Yang Berupa Pesan Moral Nah Anak Untuk Materi Menemukan Unsur-unsur Buku Fiksi Mungkin Jika Anak Anak Punya Buku Yang Dari Mandiri Untuk Kelas Sembilan Yang Penerbitnya Erlangga Ini Kalian Bisa Membaca Membaca Di Halaman 65 65 Sampai 66 Materi Ini Ini Jika Kalian Mempunyai Buku Mandiri Ya Penerbitnya Erlangga Nah Anak-anak Untuk Materi Tentang Menemukan Unsur-unsur Buku Fiksi Ini Ringkasannya Seperti Ini Mungkin Jika Anak-anak Ada Pertanyaan Silahkan Untuk Mengangkat Tangan Dan Silahkan Untuk Bertanya Alza Alzabra Ya Alzabra Silahkan Apa yang Ingin Ditanyakan Oh Tidak 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 Anak-anak Barangkali Kalian Ingin Bertanya Mungkin Kalian Masih Punya Rasa Ragu Atau Malu Untuk Bertanya Secara Jarak Jauh Seperti Ini Nanti Kalian Bisa Bertanya Lewat WA Saya Tunggu Mungkin Masih Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Terkait Dengan Unsur-unsur Buku Fiksi Yang Saya Sampaikan Pagi Ini Diki 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 Silahkan Silahkan Diki Fengki Jika ingin Memberikan Pertanyaan Diki Fengki Kelas 9E Silahkan Kalau Bertanya Dibuka Mikrofonnya Sekali Lagi Untuk Diki Fengki 9E Jika Bertanya Silahkan Dibuka Mikrofonnya Tidak Saya Dibuka 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.